Saat melakukan penganiayaan dan pengancama terhadap sopir taksi online di pintu exit tol Tomang, Jakarta Barat, pelaku koboy jalanan terlihat gahar. Namun setelah ditangkap kawanan polisi Polda Metro Jaya, pelaku koboy jalanan bernama David Yulianto, 32, tampak melempem dan tertunduk malu saat dihadirkan kehadapan awak media di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Jumat, 5 Mei 2023. Malam Mengenakan baju tahanan warna oranye, wajah David Yulianto, 32, si koboy jalanan ini terlihat pucat. Kedua tangannya pun diborgol dengan tali ties berwarna putih. Penyidik Polda Metro Jaya kemudian secara resmi menetapkan David sebagai tersangka atas perbuatannya tersebut setelah diperiksa secara intensif. Selain ditetapkan sebagai tersangka, atas perbuatannya, David mendekam di balik jeruji besi. Barang bukti turut disita seperti pelat dinas palsu, sepucuk pistol angin atau air softgun dan satu unit mobil. David dikenakan pasal 352 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 1 ayat, 1, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951. Dengan pelapor berinisial H, beliau merupakan korban yang tentunya menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian publik ketika ini ada pemberitaan dari kandat-kandat termasuk di media sosial. Yang bersangkutan korban menyampaikan adanya seorang pelaku yang melakukan penganyayaan dan juga menodongkan dalam bentuk senjata. Itu kejadiannya pada sekiranya pukul 11.26 malam atau 23.26 waktu disuruh pertimbangkan. Rekan-rekan, dengan petunjuk informasi tersebut, Kolda Miklu Jaya dengan cepat dalam waktu kurang dari 1 ke 24 jam, ala bukti awal adanya video tersebut, tentu melakukan penyelidikan. Pada proses penyelidikan, kami tadi sudah sampaikan, didapat identifikan.